Ciro Lu Masak-masak di bawah dayu Halo Loha Kali ini Ma'e mau bikin Burger spesial Bisa untuk ide jualan Atau dimakan bersama keluarga Langsung aja Untuk bahan-bahannya ada telur Garam, lada hitam Selada, timun Tomat, bawang bombay Kemudian Ma'e Juga pake keju Biar rodok ke barat Pake keju slice Untuk isian dagingnya Pake daging sapi Ini merk Vitalia Untuk harganya sudah dijelaskan Di deskripsi box Lanjut, untuk roti Ini merk Garnadi Ini 1 pak isi 6 Tapi tinggal 5 karena sudah dimakan Sama suaminya Ma'e Untuk ukurannya Ini ukuran yang besar Bukan yang mini Lanjut Kita mau ketok-ketok dulu Bawang bombay Kita belah dua Kemudian ujungnya Sini kita buang dulu Lah Kita iris memanjang Kalau sudah dipisahkan Koyok ini Kita pindahkan ke wadah dulu Kita sisihkan dulu Sekarang Ma'e mau ketok-ketok timun Karena Ma'e bikin 5 burger Jadi pakai 1 atau setengah timun Sudah cukup Kita iris tipis-tipis Lanjut, tomatnya juga Satu buah sudah cukup Kita iris tipis-tipis Kita taruh di wadah Kalau untuk jualan Ini rapi banget ya Kemudian untuk keju slice Ma'e pakai setengah aja Jadi satu lembar Ini kita bagi menjadi dua Sik Dibuka dulu Nah Jadi bentuk segitiga Bahannya sudah siap semua Sekarang kita mau Bikin Telur ceploknya dulu Ini pakai cetakan Atau pakai wajan biasa juga boleh Dan diberi sedikit minyak Kalau sudah panas Dengan api kecil Kita tuang telur ceploknya Kita kasih lada hitam Dan garam halus Sedikit-dikit aja Biar rasanya itu Tidak terlalu hambar ya Terus ditutup Ditunggu sebentar Sekitar lima menit Kemudian dibuka lagi Terus ini tak Pencet-pencet Kuning telurnya Biar Warna Tampilannya cantik ya Ada putih dan kuning diatasnya Tidak tertutup warna Putih telurnya Kemudian ditutup lagi Tunggu sampai matang Jangan terlalu kering ya Sebentar aja Lima menit Terus kita Keluarkan Nah seperti ini Kita balik sebentar aja Sekitar Satu-dua menit Kemudian bisa Langsung dientas Jadi jangan terlalu Kering-kering banget Nanti keras telurnya Kalau sudah Kita sisekan dulu ini Kita siapkan Panggangan Kemudian dikasih Minyak sedikit Dan dikasih Mentega Ini pakai blue band Kita ratakan Di panggangannya Terserah Panggangnya mau pakai apa Pakai teflon Kulit Ini pakai Panggangan grill Kemudian Rotinya Dipanggang Dan juga Daging burgernya Dipanggang juga Di bagian tengah Bawang bombay Di pinggir-pinggirnya Untuk bawang bombaynya Kita Panggang-panggang Sampai Agak layu aja ya Kita Aduk-aduk Bawang bombaynya Dan kita Balik Rotinya Kalau sudah Agak Kecoklatan Seperti ini Kalau kurang Minya Bisa Dioles-oles Minya Untuk daging burgernya Kita Balik Lah Ini sudah mateng ya Satu sisinya Lakukan Sampai mateng Bawang bombay Sampai layu Untuk rotinya Sampai agak Sedikit Kecoklatan aja Jangan terlalu Gosong Terus Ini sudah jadi Sudah mateng Untuk roti burgernya Telur ceplok Dan juga Daging burger Sekarang Siap untuk kita Pasang ya Kita tata Alas Roti burgernya Kemudian Dikasih Selada Untuk seladanya Satu lembar Satu lembar aja Kemudian Kemudian Timun Dua Iris Dan Tomat Satu iris Kalau timunnya Ukurannya besar Cukup Satu iris aja Karena ini timunnya Ukuran kecil Jadi tak kasih Dua iris Kemudian Kita kasih Saus Tomat Saus Sambal Mayonnaise Mayonnaise Untuk mayonnaise Ini merek Saus mayonnaise Sasetan Itu ya Kemudian Kasih bawang Bombay Lanjut Dikasih Daging burger Dan Telur Ceplok Dan Kita kasih Lagi Saus Tomat Saus Sambal Dan Juga Mayonnaise Mantep Ini Spesial Banget May bikin Burger Premium Jangan lupa Terakhir Keju Slice Ini Satu Lembar Jadi Dua Baru Mantep Banget Bisa Untuk Ide Jualan Kalau Yang Ada yang Order Tidak Pakai Telur Tidak Tidak Seri Kasih Telur Sesuai Selera Nanti Harganya Menyesuaikan Kemudian Kita Tutup Dengan Roti Burger Sudah Jadi Sudah Nonton Video Ma E Ojo Lali Subscribe Like Dan Comment Tidak Tidak Terima kasih.